Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Islam nama baik merupakan doa yang disematkan orang tua pada anak-anaknya Tak heran para orang tua memberikan nama-nama yang indah Tapi hati-hati karena ada beberapa nama bayi yang dilarang dalam Islam Yang perlu parents cermati Nama-nama yang dilarang ini termasuk ke dalam dua norma Yaitu bertentangan dengan syariah dan memiliki makna yang tidak baik Nama yang dimaksud juga bisa membawa arti pesimis Atau karakteristik tercelah yang akan dibenci atau menyebabkan kebencian Dalam Islam nama baik merupakan doa yang disematkan orang tua pada anak-anaknya Karena itu pemilik nama bisa merasa terdegradasi, terhina dan bisa membunuh kepribadiannya Seperti harp atau perang, himar atau keledai dan kop, anji dan sejenisnya Contoh lain adalah nama-nama yang menyinggung Islam seperti nama yang dimulai dengan Abdul Yang berarti penyembah dalam bahasa Arab Kata ini biasanya muncul sebelum salah satu kata dari 99 nama Allah SWT Asma'ul Husna Oleh karena itu, jika kata setelah Abdul tidak merujuk pada Allah SWT Itu dianggap ilegal, bahkan bisa merujuk kepada Nabi Selain itu, beberapa nama Islam juga dilarang oleh pemerintah Arab Saudi Goof News, koran yang berbasis di Dubai menuliskan bahwa Ada nama yang sebetulnya tidak melanggar dua norma di atas Tapi tetap masih dilarang Misalnya nama Abdul Nasir Dilarang karena dianggap identik dengan Gamal Abdel Nasir Seorang tokoh nasionalis di Mesir Nama anak yang dilarang dalam Islam Memberi nama dengan nama penghambaan Seperti yang disebutkan di atas, nama-nama yang diartikan penyembah Atau penyembahan terhadap selain Allah seperti Nabi Atau bahkan berhala dilarang dalam Islam Berikut ini contohnya 1. Abdul Rasul, hambanya Rasul 2. Abdul Nabi, hambanya Nabi 3. Abdul Uzzah, hambanya Uzzah, nama patung atau berhala 4. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah 5. Abdul Syamsu, hambanya Matahari Memberi nama dengan nama-nama Allah Dilarang juga untuk memberikan nama dengan nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala Misalnya, Rohim, maha penyayang Rohman, maha pengasih Holik, maha pencipta Memberi nama yang memuji diri sendiri atau berisi kedustaan Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang bernama Malaku Amla, Raja Diraja Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Memberi nama dengan nama Syaitan Khonzab, syaitan yang menggoda dan menghalangi saat sholat Walhan, syaitan yang mengganggu saat sholat yang mengacaukan bacaan sholat Al-Ajda, syaitan Gilan atau gul, syaitan yang sering menakut-nakuti Hubuts dan khobais, syaitan yang mengganggu di toilet Nama yang dimakruhkan Sebaiknya tidak diberikan Nama-nama yang dimakruhkan termasuk nama-nama orang fasik, pezina, dan lainnya Termasuk juga nama dengan nama perbuatan-perbuatan jelek atau maksiat Nama para pengikut Fir'aun misalnya Fir'aun, Korun, dan Haman Memberi anak dengan nama hewan yang dikenal dengan sifat-sifat jeleknya Misalnya harp, perang, himar atau keledai, dan kap, anjing, dan lainnya Dimakruhkan juga memberi nama anak dengan isem, masjdar Atau sifat yang menyerupai terhadap lafaz, agama, dan lafaz islam Misalnya Nuruddin, Riauddin, Saiful Islam, dan lain-lain Dimakruhkan juga memberi nama ganda Misalnya Muhammad Ahmad, Muhammad Sa'id Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam? Jika orang tua ingin memberi nama anak seperti Nama malaikat atau nabi Boleh enggak ya? Ulama menjelaskan bahwa menamai anak dengan nama para malaikat atau para nabi diperbolehkan Hal ini pun ia sampaikan berdasarkan kutipan dalam salah satu kitab karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani Contoh, kita namain anak kita dengan nama Jibril, Mikail, dan sebagainya Itu boleh Dan tidak dimakruhkan Apabila menamakan anak dengan nama-nama para malaikat dan para nabi Artinya, boleh Kendati demikian, ada beberapa pendapat berbeda terkait hal ini, Mams Misalnya saja, hadis riwayat dari Umar bin Khotob yang melarang memberi nama anak dengan nama malaikat Sementara, salah satu kutipan dari kitab Mughunil Mukhtaj menjelaskan hal sebagai berikut Yang artinya, tidak makruh memberi nama dengan nama malaikat dan para nabi atau yasin atau toha Berbeda halnya dengan pandangan Imam Malik Ada pun menurut Ustaz yang juga penulis buku berjudul 35 Rahasia menjadi santri yang bertabur karya dan prestasi Ustaz Ahmad Zahruddin M. Nafis Yang makruh atau yang tidak diperbolehkan adalah memberikan nama anak dengan makna yang tidak baik Ia pun menegaskan bahwa nama adalah doa dari orang tuanya Berikut adalah beberapa nama islami yang sebetulnya dilarang tetapi banyak dipakai orang tua untuk menamai anaknya Abkam, tidak celik atau buta Abikah, hamba yang lari dari tuanya Afinah, bodoh Asyar, paling jahat Asyirah, yang tidak bersyukur atas nikmat Amah, hamba suruhan perempuan Bagiyah, zolim atau jahat Bahimah, binatang Balidah, bodoh Bagiyah, menangis atau merengek Bakoroh, lembu betina Batilah, batil atau tidak benar Dabbah, binatang Dahisyah, goncang atau stres Darokah, kedudukan yang rendah Daniyah, lemah dan hina Damiah, mengalir air matanya Fasidah, rusak atau yang binasa Fasikoh, jahat atau si fasik Fashilah, gagah atau kalah Fajirah, jahat atau yang berdosa Fajirah, kecelakaan Ghofilah, lalai Ghoilah, kecelakaan atau bencana Ghoibah, hilang Ghoisibah, perampas Ghomitah, tidak mensyukuri nikmat Ghowiah, sesat Hakidah, dengki Hasidah, hasad Hazinah, sedih Huzun, kesedihan Ghobitah, jahat atau keji Gholiah, mengikuti hawa nafsu Khotiah, bersalah atau yang berdosa Khosiroh, rugi Khomroh, arak Cariyah, hamba suruhan perempuan Jafiyah, tidak suka berkawan Kaibah, sedih Kafirah, kafir atau ingkar Kamidah, sangat berduka Kazibah, pendusta Lahab, bara api Lagiyah, sia-sia atau tidak berfaedah La'imah, tercelah Lainah, terkutuk Lahifah, sedih atau menyesal dan dizolimi Maridah, durhaka Majinah, bersenda gurau tanpa perasaan malu Majusiah, agama penyembah api atau matahari Munafikah, munafik Musibah, celaka atau bencana Nariah, api Nasyizah, durhaka dan melawan suami Najisah, najis dan kotor Kobihah, buruk atau bodoh Kotilah, pembunuh Kositah, melampaui batas dan menyeleweng dari kebenaran Kozuroh, kejahatan atau perzinahan Rajimah, dirajam atau yang dilaknat Razia, kecelakaan atau musibah Razilah, keji dan hina Sakitah, jatuh atau yang hina atau yang jahat Safilah, rendah dan hina Sahiyah, pelupa Sakiroh, pemabuk Syafiha, bodoh Syaridah, diusir Syakiyah, menderita Syarulwariyah, sejahat-jahat manusia Saniah, buruk Syarisah, buruk akhlak Syatimah, suka memaki, mencelah Syarikoh, pencuri Ralihah, tidak baik Talifah, rusak atau yang binasa Rarikah, anak darah tua Tafihah, karut Yaisah, berputus asa Yabisah, kering atau yang sedikit kebaikannya Wahinah, penakut Wakihah, kurang sopan dan malu Wasihah, kotor Wasiyah, mengumpat Wahimah, lemah Wahiyah, lemah atau yang jatuh atau yang buru Wajilah, penakut Wailah, bencana atau keburukan Wakihah, pertempuran dalam peperangan, umpatan Zalijah, kebinasaan Zalilah, hina Zalima, zolim Zaniah, pezina atau pelacur Zufafa, racun pembunuh Nah pemirsa, jangan sampai lupa ya Hindari nama-nama bayi yang terdengar islami Tapi ternyata tidak disukai Allah SWT Semoga informasinya membantu ya Wawlawo'alam, bisawak Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya